Assalamualaikum selamat sore kawan-kawan kita mau review betina ayam Samo ya Nah ini ayam Samo Jepang kawan-kawan warnanya cakep batik ya warna keren ini pecinta warna cantik-cantik Nah ini kawan-kawan sebenarnya ayam Samo itu ada berbagai macam jenis ya Maksudnya jenis ini dari asalnya ya Kalau ini Samo Jepang ada Samo Belgia ada Samo Jerman itu Asal dari ayam Samo itu ya Sehingga kesempatan sore kali ini kita mau mereview beberapa ayam Samo yang kita kembangkan Betina yang pertama yang kita videokan ini adalah Samo Jepang kawan-kawan Ini kualitasnya sangat bagus ya untuk ayam Samo Jepang ini Nah rata-rata untuk ayam Samo Jepang yang kita kembangkan adalah ayam Samo dengan ukuran sedang ya Betina sekitar ukuran di 2,7 kiloan ya Ini untuk Samo Jepang Kemudian yang kedua ini warna cantik kawan-kawan Ini pecetak tiga warna ya jika dijodohkan dengan ayam Samo warna gold atau warna tricolor Nah ini yang kedua ini adalah Samo Belgia kawan-kawan Samo Belgia itu adalah Samo Eropa ya Hanya saja dia Belgia ya bukan Jerman maupun Belanda Ini masih dere ini ukurannya masih 2,7 kiloan Jadi nanti ketika sudah berkembang sudah bertelur insya Allah nanti bisa mencapai ukuran 3 kilo Ya untuk Samo Belgia Kemudian yang ketiga ini Samo Jepang kawan-kawan Ini Samo Jepang ini dere ya ukurannya sudah 2,8 kilo Sehingga nanti ketika sudah produk dia akan mencapai ukuran maksimal di 3 kilo lebih ya Ini Osamo kawan-kawan ya Ini Samo Jepang yang kita kembangkan Kawan-kawan bisa lihat untuk ayam Samo itu rata-rata sayapnya kecil kemudian vertikal Ini sayapnya naik seperti ini kawan-kawan ya Berbeda dengan ayam bangkok Kalau ayam bangkok sayapnya lebar ya Sayapnya lebar dan panjang Kalau untuk ayam Samo rata-rata sayapnya kecil seperti ini Kemudian juga posturnya naik kawan-kawan Ini cakep Nah ini insya Allah sebentar lagi mau nelor ini betina Samo Jepang ini ya Ya semoga nanti bisa berkembang dengan baik Dan bisa menghasilkan keturunan yang bagus-bagus Nah untuk beberapa betina kita coba videokan yang lain Ini yang black-black ya Ini black ini yang ada yang Samo Eropa Samo Eropanya dua ekor yang pertama ini depan sendiri Terus yang belakang itu kawan-kawan dan lainnya Samo Jepang ya Nah sebenarnya dalam pemeliharaan ayam Samo Baik itu Samo Jepang maupun Samo Eropa Itu sama kawan-kawan ya Kita juga ada umbaran khusus betina seperti ini Sehingga kalau ada umbaran seperti ini Ayam juga bisa leluasa Nah sesekali kita buka Sesekali mereka ini ke samping sawah makan rumputan Sehingga ayam tidak stress ya Kemudian selanjutnya Ini betina Samo Eropa kawan-kawan Ini Samo Eropa masih dire Kawan-kawan bisa lihat Untuk posturnya bagus Warnanya juga bagus ya Ini Eropanya Jerman kawan-kawan Ayamnya cakep banget Ini insya Allah nanti bisa menjadi Yang bagus ya Untuk indukan Ini usianya masih dire Semoga habis lebaran nanti Betina Samo Eropa ini bisa produk Dan bisa menghasilkan anakan dengan kualitas yang bagus Nah mengapa kita pelihara ayam Samo kawan-kawan Karena untuk pakan sebenarnya hampir sama Dengan ayam pada umumnya Dengan ayam bangkok atau ayam hias lainnya itu hampir sama Bahkan dengan ayam kampung pun sebenarnya sama saja pakannya Untuk ayam Samo ya Nah mengapa kita kemudian Betina ayam Samo karena Secara profit Lebih menguntungkan kawan-kawan Secara harga jula anakannya juga Lebih menguntungkan Sehingga kita Antisipasinya Wah mengapa kita tidak betina ayam Samo ya Akhirnya kita Betina lah ayam Samo Anakannya bisa mencapai 1 juta 1 pasang Usia 1 bulan itu kawan-kawan Jadi kan sangat Menjanjikan sekali Nah itu sesekali kita lepas Betina di samping kandang kita Karena ada area persawahan Sehingga ayam-ayam bisa makan rumputan seperti ini Ya Karena Naluri ayam ya Itu Akan lebih bagus ketika diumbar seperti ini Dia bisa makan rumputan Bisa ini ya Kalau di pasir itu Kipu-kipu ya Tidak hanya dalam kandang umbaran kecil saja Sehingga ayam tidak mudah stres Nah Mengapa Kita juga diumbar seperti ini Karena kalau ayam nanti mudah stres Tentu Hal itu akan Mengganggu proses produktivitas si ayam Sehingga Bagi kawan-kawan yang Sedang betina ayam Samo Atau ayam apa saja Usahakan Ada umbaran Ya Yang Banyak rumputannya seperti ini Sehingga ayamnya nyaman Ayam bisa Secara luasa bergerak Ketika ayam itu tidak stres Insya Allah nanti produktivitas telurnya Juga akan bagus Ya Ini warnanya cakep Kawan-kawan bisa Lihat ya Nanti Habis lebaran Kalau sudah produk Semoga kita bisa Ini Apa Review anak-anakannya Nah bagi yang ingin membeli Anak-anak atau indukan Nanti juga bisa jawab beli Di 085-643-844-225 Mungkin itu saja Terima kasih kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan Terima kasih.